Sekelas menteri tidak mudah juga menghilang itu ya. Apa ya, susah ditemukan itu? Lah ya, nanti kan ini baru 2 hari kita juga tidak tahu. Maksud saya kalau kesulitan misalnya pengusutan barang-barang yang dirampas, yang diduga dimusnahkan, senjata api dan sebagainya, ya kita fasilitasi untuk segera diselesaikan kita bantu itu kewajiban pemerintah. Tetapi soal dia ada di mana sekarang kita tidak tahu juga. Dan menurut saya KPK tahu caranya atau tahu langkah-langkah apa yang harus ditempuh untuk itu. Ya mudah-mudahan segera ketemukan orang sekelas menteri tidak mudah juga. menghilang gitu ya. Kalau menghilang dalam arti menghindari aparat atau lari gitu. Saya kira tidak mudah. Ya, gitu aja. Kenapa? Prof menduga Pak Mentan ini ada upaya untuk kabur gitu? Enggak, belum menduga. Karena kan baru bisa diduga kalau sudah dinyatakan DPO oleh aparat. Ini kan belum DPO. Kita nunggu informasinya aja dulu. Tapi terkait penetapan tersangka oleh KPK ini Prof sudah mendapat taporan? Bahwa dia sudah tersangka. Ya, saya sudah dapat informasi. Malah sejak kalau eksposnya itu kan udah lama di tahun tersangkanya. Tapi resminya ketersangkaannya itu ya sudah dikeluarkan lah. Kapan Pak? Saya Niluh Puspa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.